Intro Pemirsa kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Bobol Pencuri Akibatnya sebanyak 70 juta rupiah uang dalam berangkas di ruang bagian keuangan DPRD Raib Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di bagian keuangan dan perencanaan di Bobol Pencuri Pencuri diduga masuk dari jendela yang dirusak dan selanjutnya membongkar berangkas Sebanyak 70 juta rupiah uang yang disimpan di dalam berangkas raib Aparat kepolisian yang mendatangi tempat kejadian perkara mendapati jendela teralis Yang menuju tempat berangkas sudah dirusak pelaku Diduga pelaku masuk dan kemudian membongkar berangkas tempat penyimpanan uang Polisi masih melakukan penyidikan terkait kasus ini Selain melakukan penyidikan, polisi petugas klineng servis dan petugas Satpol PP Yang bertugas di kantor Dewan Wakil Rakyat diperiksa dan dipintai keterangan Belum ada yang dicurigai terkait kasus ini Namun tidak menutup kemungkinan keterlibatan orang dalam sebagai pelaku Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, MNC Media melaporkan Pemirsa sedikitnya 22 karyawan PT Mega Teknologi Batam diberhentikan secara sepihak Hal tersebut dikarenakan para karyawan menuntut perusahaan untuk membayar overtime Dan menjadi Dekatnya